Demi bela Panji Gumilang, Pablo Benua siapkan seribu pengacara gengs Oke kalau gitu kita langsung gas Mau satu juta pengacara pun, kami umat islam tidak akan takut Apalagi gentar ngeliat Panji Gumilang didukung oleh para pengacara non muslim gengs Jadi temen-temen jangan salah paham dulu ya, nanti gue jelasin Jadi kalau pembelaan itu tidak lagi proporsional dan keluar dari koridor toleransi Antar umat beragama, sepertinya umat muslim gak akan tinggal diam Kita liat aja gengs, berapapun advokat yang ngedukung Panji Gumilang Paling hanya ngangengong doang Dan gue juga gak ngerti kenapa Panji Gumilang milih pengacara justru yang gak ngerti apa-apa tentang islam Apa yang mau dibela gak akan ngerti gitu loh Mau sampai kapan gak akan ngerti masalah kasus penistaan agama itu Ini kan permasalahannya soal penistaan agama yang jadi sorotan Yang dikasusin tuh bukan santrinya Negara juga gak mengusik gitu loh Para polisi juga gak ngusik gitu santri-santrinya Kok seakan-akan yang dimasalahinnya tuh para santrinya gitu loh Terus ngapain ini pengacara kok Bicaranya kesana kesini gitu Bahwa disini tuh tidak ada yang namanya banker atau penyiksaan Itu hanya itu Kita liat disini suara-suara damai Anak-anak sekolah dengan baik Jadi gini loh, kalau masalah hak-hak santri Itu udah dijamin negara Bahkan para tokoh agama dan para ustad alim ulama Itu selalu memperhatikan hak-hak pendidikan santri di Al-Zaitun gengs Dan gue juga sebagai umat muslim Gue bersuara karena turut memikirkan Masa depan mereka Yang selama ini mereka dalam naungan yang sesat Dan menyesatkan gengs Dan gue juga Ah kenapa gitu loh Para pengacara ini malah kayak Bicaranya yang lain-lain gitu loh Kalau menurut gue fokus aja masalah Panji Gumilang Soal penistaan agama Jalangan yang lain-lain dulu gitu loh Kalau masalah santri itu udah dijamin negara Dijamin pemerintah gitu loh Jadi kalian tuh gak usah khawatir Jadi gengs Panji Gumilang saat ini tuh dalam situasi yang Genting lah ya Apalagi kasus yang sedang berjalan saat ini ya Bukan hanya penistaan agama Tapi masalah pencucian uang Masalah Wik-wiknya Panji Gumilang Perampasan tanah Dan lain-lain gengs Gak tenang hidup lonjinji Semua akan kebongkar pada waktunya Dan inilah waktunya Kita tunggu aja gengs Panggilan ketiga ini ya Bakalan hadir atau enggak Kalau mangkir lagi Ya paling cuman diseret aja sama petugas ya kan Satu keluarga gengs Karena Yang mangkir itu bukan Panji Gumilang doang Tapi Istri dan anaknya Mereka satu keluarga tuh Mangkir Ya kalau makir lagi ya secara prosedur ya Diangkut secara paksa gitu Emang satu keluarga nyusahin doang Jadi Simple aja sebenernya Kalau Panji Gumilang Emang rasa di jalan yang bener nih ya Mungkin gak perlu ya Cari dukungan seribu pengacara Sendiripun tanpa pengacara Dia bakalan menang gitu loh Tapi sebaliknya Mau seribu ataupun satu juta pengacara Kalau si Panji ini salah Ya tetep salah Gimana menurut kalian gengs Ya seperti biasa kita lanjut di kolom komentar ya Terima kasih Sampai teman-teman yang udah mampir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh